Assalamualaikum sobat youtube Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat dan selamat di masa pandemi ini dan untuk itu kita harus berikian dengan selalu jaga jarak masker, cuci tangan dan jangan menengah tetap jaga prokesnya ya dan satu lagi jangan lupa untuk selalu subscribe dan thumbs up biar Kang use nya lebih semangat footage ini diambil tanggal 2 September pagi hari ya jadi setelah penarikan jembatan tanggal 1 kemudian saya berkesempatan ke sini lagi keesokan harinya dan beginilah penampakan kalau dari sisi Jakarta ya jadi yang full berada di bawah jalan jembatan ini adalah yang dari jalur lajur di lajur yang ke arah Bandung atau dari arah Jakarta jadi view ini hanya sementara ya jadi selama proses di construction untuk section selanjutnya dia akan terus menggantung cantilever seperti ini ya oke hari ini kita akan lihat update nya jadi setelah penarikan jembatan kita akan lihat langkah berikutnya ya jadi sepertinya kita berputar sedikit ya sebentar jadi ini adalah jacknya jadi jack yang untuk penarikan jembatan tuh yang berwarna biru ini ya kemudian itu ada ada tali slingnya ya jadi kalau dilihat dari di step construction di bawah itu si jack ini tuh kapasitasnya itu sekitar 150 ton ya untuk satu satu jack jadi ada dua yang dipasang kanan kiri artinya ada 300 ton untuk penarikan jembatan ini nah untuk slingnya sendiri dipasang dari jack itu terus memanjang seperti kita lihat ya terus ke belakang dan posisinya itu di bawah ya jadi memang di bawah titik belat kalau titik belat ini kurang lebih kan di sedua per tiganya kalau dari atas ya jadi titik ini tuh di bawah ini secara logik ataupun kalkulasi memang paling aman ya karena ada selain itu juga ada beam yang memanjang longitudinal ke arah jack ya jadi kita lihat bahwa supportnya itu berada di bawah ini support sementara nanti ini sedang dalam proses ini proses reinstall dari supportnya ya dan slingnya jadi dicopot dulu untuk proses construction selanjutnya ya di step 5 disini juga kelihatan ya ada bagian railnya dari si jembatan itu sendiri jadi support-supportnya itu ditempatkan pas di bagian railnya dan terlihat agak basah itu karena memang diberi pelumas untuk memperlancar tergelincirnya si jembatan itu sendiri jadi kalau di infusika atau sipil turunannya itu ada yang namanya koefisien gesek kalau kita masih ingat dulu jadi kalau ini koefisien geseknya antara steel atau steel kemudian diberikan sedikit pelumasnya biar mudah untuk bergerak mungkin karena sudah agak lama jadi agak berkarat waduh ini puntennya agak teknikal sedikit tapi mudah-mudahan dipahami seling yang di sisi utara sepertinya malah sudah dicopot sudah tidak kelihatan selingnya jadi memang setelah menarikan jembatan waktu istirahatnya itu hanya pas pagi harinya di tanggal 1 kemudian tanggal 2 nya sudah aktif kembali kejar progress ngebut oke silahkan dinikmati footage semoga bermanfaat oke öm kekhardin kanal kek 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton